Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan kita dasarkan dari Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Berbagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjemoh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kita pernah merasa kecewa, sedih, geram, atau benci ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan seorang teman yang menurut kita bersikap mau menang sendiri, atau kita berhadapan dengan tetangga yang menurut pandangan kita sulit dalam berrelasi, atau mungkin kita merasa geram dengan diri sendiri yang tidak dapat mencapai apa yang kita targetkan sendiri. Ketika menghadapi situasi seperti itu, mungkin kita akan berkonsultasi dengan seseorang, bercerita atau bergeluh kesah dengan mereka. Kita akan menceritakan apa yang kita rasakan dan biasanya kita akan menerima berbagai macam masukan. Setiap orang yang mendengar cerita kita biasanya akan memberikan masukan kepada kita menurut sudut pandang mereka, atau memberikan kalimat-kalimat yang bisa membenarkan perasaan kita, atau sebaliknya, mungkin malah menyalahkan apa yang kita rasakan. Semua itu mereka sampaikan berdasarkan perspektif mereka atas kisah yang kita sampaikan. Padahal saudara, tentunya kita tidak dapat menceritakan secara tepat situasi yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, sesungguhnya yang dapat mengatasi situasi sulit yang kita hadapi itu, ya kita sendiri. Pengetahuan tentang hal ini perlu kita sadari, agar kita tidak mudah mengikuti apa yang dikatakan orang menurut sudut pandang mereka. Bukan berarti kita tidak perlu mendengarkan pendapat atau nasihat orang lain. Itu baik bagi kita, agar kita dapat bercermin atau melihat diri kita menurut sudut pandang orang lain. Tapi kita juga perlu tahu bahwa tidak semua hal yang kita dengar itu baik untuk kita lakukan. Masmur 1 ayat 1 dan 2 menunjukkan kepada kita bahwa hal terbaik adalah jika kita memilih untuk mendengar nasihat Tuhan, merenungkan dan menggumuli firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita. Jika kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak tepat, atau keliru dalam diri kita, maka yang dapat menyelesaikannya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Berbagai nasihat adalah baik untuk kita dengar. Namun, nasihat terbaik datang dari pergumulan dan diskusi mendalam kita dengan Tuhan. Mari bersama, kita senantiasa bergumul dengan Tuhan agar kita dapat memilih yang terbaik untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Allah yang mengakasih kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan syukur untuk berkat penyertaan yang telah kau berikan kepada kami. Saat ini kami datang memohon kebijaksanaan dari engkau. Kiranya engkau memampukan kami agar kami dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Agar kami dapat menentukan mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang tidak. Bapak, kami juga berdoa memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Baik yang dekat dengan kami ataupun mereka yang jauh dari kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat yang sedang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi dan saat ini mereka masih terus berproses untuk menerima kepergian anggota keluarga tersebut. Kiranya Tuhan kasih dan kuasa-Mu saja yang berkenan untuk menghangatkan hati dan juga kehidupan saudara-saudara kami ini. kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan untuk sekenap jemaat-Mu yang tidak dapat bertemu dengan anggota keluarga mereka. Baik tidak dapat berjumpa dengan orang tua, dengan saudara, ataupun dengan anak-anak mereka karena kondisi pandemi ini. Kiranya Tuhan cinta kasih-Mu senantiasa melingkupi mereka sehingga sekalipun terpisah oleh jarak namun mereka tetap berada di dalam persekutuan cinta kasih yang diikat oleh Engkau. Ya Tuhan inilah seru dan doa kami berkatilah doa ini Tuhan. Amin.